Intro Dunia teater yang sudah cukup lama digeluti Inuf Febrianti rupanya memang benar-benar melekat dalam dirinya 12 tahun menunjukkan aktingnya di atas panggung seni teater Bukan berhal mudah bagi dirinya untuk menunjukkan akting terbaiknya Bahkan Inan sudah memutuskan untuk menempuh karirnya secara serius di dunia teater Dan menjalani karir lainnya sebagai sutradara untuk film layar lebar Memang dari awal karir aku berkesenian kan memang awalnya di teater Dan ini sudah 13 tahun aku main teater walaupun gak sering Tapi ini mungkin repertoire yang kelima, kelima atau keenam gitu Dan memang sekarang ini aku sudah memutuskan untuk bermain teater sebagai aktris bermain teater Kalau di film mungkin aku sudah menyutradarai film Jadi memang kalau untuk main saya ingin eksplor diri saya di teater Itu jauh lebih menyenangkan soalnya Kejumpaan Esri Yudhida Tau ini pada dunia teater memang tidak main-main Ini juga merasa banyak sekali ilmu yang bisa ia dapatkan dari dunia seni peran tersebut Apalagi dari dunia teater Ine bisa banyak belajar untuk film layar lebar Dimana kini Ine Febrianti sudah memutuskan untuk berkecimpung di balik layar Bagi dunia film layar lebar yang digelutinya Saya rasa teater itu mungkin saya mendapatkan banyak teater ini kan prosesnya lebih lengkap dibandingkan disiplin ilmu yang lain Saya merasa di teater sendiri saya bisa dapat dari nol sampai akhir saya bisa menyerap atmosfer yang lengkap Dan itu ternyata ketika saya bikin film saya bisa aplikasikan apa yang saya dapat di teater banyak untuk ke film Jadi ternyata saya memang gak pernah sekolah tetapi saya merasa teater ini sekolah saya